Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo rekan-rekan apa kabar semuanya Semoga sehat selalu Buat kalian yang belum subscribe Silahkan di klik dulu Tema subscribe nya Di like, di komen, dan di share Agar saya bisa mengembangkan channel ini Lebih baik teman-teman ya Terima kasih buat rekan-rekan yang sudah subscribe Yang sudah dukung Channel Yudi Tasik Elektro Alhamdulillah Kita sudah bisa berkembang Walaupun masih bertahap teman-teman Tapi insya Allah Kedepannya saya akan memberikan sesuatu yang terbaik Untuk rekan-rekan agar bermanfaat Dan juga bahan pembelajaran Untuk saya sendiri teman-teman Pada video kali ini Saya ingin membuat video singkat Membandingkan perangkat Hatong China Yang pertama adalah Lufak dengan Fopung Membandingkan dari segi apanya Saya akan membandingkan dari segi Power RF nya Karena rekan-rekan tahu sendiri ya Kalau hatong-hatong China itu Kadang-kadang tulisan di user manual Sama di faktanya itu berbeda Spesifikasinya berbeda Baik dari segi Watt nya Ataupun dari segi fasilitas yang lainnya Oke Sekarang Saya ingin membandingkan dari segi RF nya saja teman-teman Saya menggunakan Power meter Power meter dari Marshall Gak apa-apa sederhana saja ya Jadi alat ini adalah alat untuk mengukur RF dari sebuah perangkat hatong maksimal 10 Watt Oke Yang pertama yang saya butuhkan Saya butuhkan konektor tentunya Konektor seperti ini ya Konektor untuk menghubungkan antara perangkat HT dengan Jack Yang ada di power meter Ini sudah saya pasang teman-teman ya Buat mempersingkat waktu Oke yang pertama Saya akan lihat dulu Spesifikasi dari Popung UP82 ya Saya akan buka bagian baterainya Biar teman-teman tahu Ini sebetulnya Fabrik Ngasih Popung berapa Watt ya Di belakang Ada tulisan Output power Sekitar 5 Watt Kelihatan teman-teman ya Oke Output powernya sekitar 5 Watt Saya akan coba Apakah betul teman-teman 5 Watt Oke Saya akan gunakan Power meter ya Saya akan lepas dulu bagian antenenya Ini power meter dari Marshall Dan pemotor meter yang lainnya Ini sudah menggunakan dummy dulu dia Jadi teman-teman Gak usah Merasa takut Rusak Karena Dalamnya sudah dilengkapi dengan dummy load Tapi beban maksimal itu adalah Sekitar 10 Watt Kalau rekan-rekan punya hatong di atas 10 Watt Ya coba-coba teman-teman ya Oke Yang pertama Popung UP82 ya Saya kerja di PHF dan UHF Untuk low-nya dulu teman-teman ya Oke Saya lihatin aja langsung Ke power meternya Nah itu untuk low PHF teman-teman Low PHF terbaca sekitar 3 Watt setengah ya Ini power Untuk PHF nya Low Dan sekarang untuk UHF teman-teman ya Yang ini UHF UHF nya Untuk low juga teman-teman tetap low Terbaca 3 Watt Terbaca 3 Watt setengah teman-teman ya Oke Jadi untuk PHF Low sama UHF Low sama-sama 3 Watt setengah Saya akan rubah Menjadi high ya Saya akan rubah Dua-duanya jadi high PHF nya oke Ini ya Sekarang high nya Untuk UP82 PHF High nya sekitar 5 Watt Lihat High nya 5 Watt Sekarang saya Akan coba Di UHF Teman-teman tetap high ya High nya sekitar 4 Watt teman-teman Coba perhatikan Oke Sedangkan untuk PHF PHF 5 Watt setengah ya High nya Untuk UHF nya 5 Watt Oke Oke akan saya lepas baterai nya ya Biar teman-teman bisa lihat Seperti apa Spesifikasi Watt nya ya Ini kelihatan gak teman-teman Ini untuk Watt nya sekitar 5 Watt sama ya Oke sama 5 Watt Saya akan langsung coba aja Saya ganti konektor Antena ke Konektor dari Power Meter Oke saya akan samakan frekuensi kerjanya ya Disini Satu lagi Di 462000 Oke disini ya Biar sama ya Yang pertama saya akan coba yang PHF terlebih dahulu ya Yang PHF terlebih dahulu Yang ini ya Kita lihatin Power Meter nya untuk High teman-teman High nya sekitar 5 Watt setengah ya 5 Watt setengah Untuk PHF Dan saya akan ubah ke UHF nya Ini masih high UHF ya Sekitar 4 Watt setengah Sekitar 4 Watt setengah Untuk UHF nya Kalau PHF nya sekitar 5 Watt setengah Sedangkan 3 Watt nya sekitar 4 Watt setengah Untuk lupa kelima era ini Sekarang Saya akan coba ganti ke low nya Dua-duanya saya ubah ke low teman-teman Oke dua-duanya ke low ya Saya akan lihat dulu di PHF teman-teman PHF nya seperti apa Low nya Low nya sekitar 3 Watt Untuk PHF Sedangkan untuk UHF nya sekitar Sorry Sekitar 3 Watt setengah kayaknya nih Sama aja teman-teman ya Untuk low nya UHF 3 Watt setengah Sedangkan untuk high nya 3 Watt setengah juga Oke gitu aja teman-teman Saya membandingkan 2 buah perangkat Masing-masing Lufak UP5RA Dan Popung UP82 Oke mudah-mudahan Vlog ini Menjadi bahan referensi Di kalah rekan-rekan Ingin membeli perangkat Hatong-hatong Cina ya Biar Watt nya sesuai dengan deskripsinya Oke terima kasih Saya Yenki Deltawan Delta Brapo Julu Mengucapkan terima kasih Sampai ketemu di video-video saya selanjutnya Oke Terima kasih.